Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggandeng baran pusat statistik akan kembali melakukan perhitungan perputaran uang dalam event World Superbike Mandalika yang akan digelar tanggal 11 sampai 13 November 2022. Sebelumnya, BPS juga telah melakukan perhitungan perputaran uang atau survey dampak ekonomi di event MotoGP Mandalika serta MXGP Samota. Hal ini dilakukan untuk mengukur dampak real dari penyelenggaraan balap motor internasional di MTB. Komandan lapangan WSBK Mandalika 2022 Jamaludin mengatakan efek berganda atau multiplier effect dari event internasional tidak pernah kecil. Efek tetesnya dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama para penyedia barang dan jasa saat event berlangsung. Misalnya para pelaku UMKM yang menyediakan makan minum serta souvenir untuk para penonton. Begitu pula penyedia akomodasi dan transportasi mendapatkan keuntungan setiap ada event besar. Ya kalau itu pastilah itu wajib itu supaya kegiatan event yang kita laksanakan ini benar enggak gitu. Perputaran uang, multiplier effect-nya bermanfaat enggak dengan kepada masyarakat kita, para pelaku UMKM kita, IKM kita, UKM kita. Ya kan tentu pasti ada instansi teknis, ya kalau hari ini BPS yang akan menghitung, mencurpi itu nanti setelah ketika sudah selesai balapan gitu, ketika sudah selesai RSBK. Sebelumnya, event MotoGP Mandalika pada 18-20 Mart lalu berdampak besar pada kegiatan ekonomi di NTB. Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi NTB, perputaran uang selama gelaran MotoGP Mandalika sebesar Rp606,7 miliar. Sementara itu, pada event MXGP Samota di Kabupaten Sumbawa pada 24-26 Juni 2022 lalu berdasarkan hasil kajian BPS NTB, perputaran uang selama gelaran tersebut mencapai Rp154 miliar lebih. Terima kasih telah menonton!